Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia memperkirakan badai pemutusan hubungan kerja yang terjadi di industri tekstil dan produk tekstil. Menurutnya, rendahnya permintaan akibat kondisi ekonomi global telah memicu penurunan produktivitas sejumlah perusahaan. Sayangnya, menaker tidak merinci perusahaan-perusahaan atau sektor mana yang dimaksud. Perkiraannya perusahaan-perusahaan yang produksinya berkurang karena ekspornya berkurang, karena kondisi ekonomi global yang tidak bisa dihindarkan. Kata Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia. Ida mengatakan pihaknya mendorong perusahaan untuk berdialog guna mencari jalan keluar dan meminimalisir terjadi PHK yang menjadi opsi terakhir untuk mengatasi efisiensi kerja. Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerjaan Nusantara mencatat terdapat 13.800 buruh tekstil di PHK dengan alasan efisiensi hingga penutupan pabrik hingga Juni 2024. Selain itu, total 6 pabrik diketahui tutup dan 4 pabrik melakukan efisiensi karyawan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerjaan Nusantara Riz tadi mengatakan, beberapa pabrik atau perusahaan yang tutup bahkan belum bisa membayarkan pesangon, meskipun ada sebagian pabrik pula yang bisa membayarkan pesangon. Kesulitan pembayaran pesangon umumnya terjadi pada perusahaan tekstil yang berbasis lokal. Sementara, perusahaan berbasis ekspor umumnya lebih patuh terhadap aturan pesangon yang berlaku. Yang PHK baru ini di 2024, misalnya PT Alenatex di Bandung memberikan tawaran nilai pesangon, tapi belum ada kesepakatan dengan pihak pekerja atau PT Dupantek di Pekalongan, malah belum jelas sama sekali. Kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerjaan Nusantara Riz tadi, berikut 6 pabrik yang tutup hingga awal Juni 2024. Dan berikut 4 pabrik yang melakukan PHK yang masih beroperasi. Terima kasih telah menonton!